Dengan perintah bersiap, rakeyari harus dipegang tegak dengan tangan kanan, ujungnya yang tajam di sebelah luar. Bila perintah kamai diberikan, kaki kiri maju setengah langkah, tangan kanan meluruskan rakeyari ke depan. Tangan kiri memegangnya dengan genggaman lepas, jangan keras-keras, dengan punggung tangan di atas. Selanjutnya ujung rakeyari dilintarkan kepada mata lawan. Setelah mendengar perintah maye atau maju, kedua kaki melompat maju setengah langkah. Dengan perintah atoe atau mundur, kedua kaki melompat mundur setengah langkah. Cara menusuk dengan tidak meninggalkan tempat berdiri adalah sebagai berikut. Tubuh atas tetap tegak, tangan kanan disondorkan ke depan sampai sejauh sedikit bawah gada, dan tangan kiri juga maju sampai setinggi di depan gada. Kedua kaki melompat ke muka dengan setepat-tepatnya, setelah pakai yari harus cepat ditutupkan ke depan. Cara melompat tidak boleh tinggi, tetapi harus serendah-rendahnya. Sedangkan perimbangan badan harus teguk di atas kaki yang kiri. Terima kasih telah menonton!